Go Radiris Welcome semuanya kembali lagi di channel youtube Go Radiris Oke kali ini kita masih melanjutkan carrier mode kita bersama Jajang Nurjaman di LCR Honda Gimana kabar kalian semuanya guys? Semoga dalam keadaan baik-baik saja semuanya Oke kali ini kita ada pengembangan frame ya Untuk carbon reinforcement of the frame Kita gerahkan semua staff member kita ya Mekanik yang kita punya Agar pengembangannya biar cepat selesai waktunya Kurang lebih 3 minggu ya Nanti setelah pengembangan frame ini selesai untuk carbonnya Kita pindah ke engine ya Karena kita butuh power juga Untuk bisa bersaing dengan rider-rider lain di kelas MotoGP Kemudian ada Minat nih dari klub-klub lain Ada Gresini, TX3 KTM Mereka ada LCR Honda Idemitsu Nah kita pengen sih ini ya Pramak Racing atau Ducati nih Semoga musim depan kita bisa gabung nih Sama Ducati Kalau enggak pun Kalau memang Repsol Honda Berminat dengan Vforma kita ya Kita bisa join nih Oke kita lanjut di week ke-12 Menjelang race Termas Dario Hondo GP Argentina Di minggu ke-13 Kita lakukan kualifikasi dulu ya Kualifikasi 1 dan 2 Semoga mendapatkan hasil yang terbaik Termas Dario Hondo Di GP Argentina kali ini Kita langsung race aja Untuk pole posisi pertama Ada Fabio Quartararo Monster energy yang mahal Saingan kita nih Di kelas men sementara Kemudian ada Jorge Martin Pramak Racing ya Di pole posisi kedua Kita set up dulu motor Kemudian di pole posisi ketiga Ada ini ya Bastian ini Dengan Grace ini Ducati Mantap sekali Ini ya jajang Nurjaman Di posisi 25 kita Dengan LCR Honda Pembalap Indonesia Pembalap kebanggaan Indonesia Jajang Nurjaman Semoga mendapatkan hasil yang terbaik Di race kali ini Oke kita setting Band kita ya Band depan kita pakai Kompon medium Untuk band belakang juga Kita pakai medium ya Oke kita star race Ini sudah star ring grid Kita Fabio Quartararo Jorge Martin Bastian Ini Paul Spagaro Bagnaya Franco Merpedeli Ada Mark Marquez Brad Binder Jack Miller Alecrin Spagaro Jarko Nagagami Pinales Olivera Doviso Solek Marquez Kemudian ada Brad Binder Bezeki Kemudian posisi 25 Jajang Nurjaman Di GP Argentina Termas de Rio Hondo Semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik Mohon doa dan dukungannya Untuk pembalap Indonesia Siapa lagi kalau bukan Jajang Nurjaman Riders are lined up on the grid With Fabio Quartararo Ready to start in pole position Just a few more seconds Until the lights go out And the Grand Prix begins Oke Riders Lagi mulai selamat Menyaksikan Come on Coba mengambil posisi Kita di Riders kali ini Memanfaatkan Wih Berbenturan tadi dengan Rider Suzuki Juan Mir ya Terangkap Pembelakang kita HTH3 Jajang Nurjaman Sedikit lebar Kita mencoba side by side Di apartating lagi Amanagagami Posisi 15 Kita kali ini Dari posisi 25 Di pada saat Star awal tadi kita ya Tetap fokus Hati-hati Memanfaatkan Power motor kita Akselerasi yang kita punya Come on Jajang Nurjaman Di track urus kali ini Mencoba side by side Dua Rider Suzuki Mencoba kita apartating kali ini Come on Jajang Nurjaman Nice Di posisi ke 11 Kita kali ini Ada Polis Pargaro Di posisi ke 10 Ada Polis Jack Miller Di posisi ke 9 Mencoba side by side Sedikit ngelebar Hati-hati Jajang Nurjaman Mau apartating 2 Rider sekaligus Mantap sekali Ada Brad Binder Di posisi ke 8 Berbenturan dengan Jack Miller tadi Jack Miller Rider Dukati Kali ini Di posisi ke 9 Kita memasuki Tikungan ke 7 Kali ini Sedikit ngelebar Hati-hati Jajang Nurjaman Di apartating lagi Hati-hati Ada Brad Binder Di posisi ke 8 Sedikit ngepitar 0,2 detik Mencoba side by side Sedikit ngelebar Hati-hati Jajang Nurjaman Tetap fokus Fokus Sedikit keluar tadi Dari tracknya Untung kita gak Kena penalti Masuk di tikungan 11 Masih di posisi ke 9 Jajang Nurjaman Kali ini Baik sekali Star in track Kali oleh Jajang Nurjaman Dari posisi ke 25 Kita bisa Mampu Di posisi 9 Kali ini Masuk di lap kedua Kali ini Mencoba side by side Ke Brad Binder Berbenturan tadi Nice Masuk lap kedua Posisi 8 Jajang Nurjaman Baik sekali Jajang Nurjaman Di race kali ini Di GP Argentina Termas De Rio Hondo Ada nakat Mark Marquez Di posisi ke 7 Kemudian Di posisi Nama ada Frank Eskobak Naya Posisi pertama Masih dipegang Saat ini Franco Morbedeli Kemudian Kedua Ada Bastian Ini Ketiga Ada Fabio Quartararo Ayo Coba kita Kejar Mark Marquez Di posisi ke 7 Dengan Gap 0,1 Detik Coba side by side Dua Raider Sekaligus Heartbreaking Hati-hati Jajang Nurjaman Baik sekali Mengopertekin Dua Raider Mark Marquez Dan Farenas Kali ini mencoba Overtekin Polis Pargaro Manis Kali ini Di posisi ke 5 Jajang Nurjaman Baik sekali Aslerasi yang dilakukan oleh Jajang Nurjaman Tadi ya Mengopertekin Tiga Raider Sekali Di tikungan Ke 6 Tadi Masuk di tikungan Ke 7 Kali ini Ada Jogel Martin Di posisi ke 4 Nice Apa yang dilakukan oleh Jajang Nurjaman Raider ECR Honda Kastrol Di musim pertamanya Di kelas MotoGP Di game MotoGP 22 Perbenturan Tadi Genco Gmartin Mencoba Overtekin Baik sekali Jajang Nurjaman Di posisi ke 4 Di akal ini Di lap ke 2 Baik sekali Apa yang dilakukan oleh Jajang Nurjaman Ada Fabio Cortararo Memasuki Tikungan ke 12 Kali ini Tikungan ke 13 Oke nice Come on Mau pertekin Jajang Nurjaman Mau pertekin Fabio Quattararo Kali ini Masuk ke lap ke 3 Di posisi ke 3 Kita kali ini Mohon doa Dan dokuannya Pembalap Indonesia Semoga kita bisa Naik podium Di GP Argentina Di Termas Derio Hondo Di race Kali ini Di posisi ke 2 Ada Bastian ini ya Di posisi pertama Ada Franco Mordelli Jauh sekali Dengan gap Kurang lebih 2 detik ya Dengan Franco Mordelli Di posisi ke 3 Kita kali ini Come on Mencoba side by side Di track lurus Kali ini Di lap ke 3 6 lap saja kita ya Di Argentina Mencoba mengejar Bastian ini Hati-hati Ada Frank Ada Quattararo Di belakang kita Fabio Quattararo Mencoba side by side Kita tutup jalurnya Baik sekali Apa yang dilakukan oleh Jajang Nurjaman Mempertahankan defense Yang sangat baik Untuk menjaga Posisi ke 3 Memasuki tikungan ke 8 Mencoba mengejar Bastian ini Di posisi ke 2 Luar biasa Luar biasa kenceng sekali ya Franco Mordelli Di posisi ke depan dia Mencoba side by side Manis sekali Apa yang dilakukan oleh Jajang Nurjaman Memasuki tikungan ke 11 Di overtaking kembali Di overtaking kembali Yang menjajang Nurjaman Overtaking yang sangat persis Dilakukan oleh Jajang Nurjaman Ke Ini ya Bastian ini Posisi ke 2 Kita kali ini Memasuki tikungan ke 13 Come on Jajang Nurjaman Masukin lab ke 4 Di posisi ke 2 Mampukan Jajang Nurjaman Mengejar Franco Mordelli Di posisi pertama Di lab ke 4 Kali ini 2 lab lagi kita Come on Come on Come on Come on Mohon doa dan dukungannya Untuk pembalap Indonesia Siapa lagi Kalau bukan kebanggaan kita Kebanggaan bangsa Indonesia Yaitu Jajang Nurjaman Di LCR Honda Kastrol Di kelas MotoGP Di overtaking kita Sama Bastian ini Dia track urus Come on Karena memang power motor kita Kalah ya Untuk Ducati Nah tapi akselerasi Dia akselerasi Come on Jajang Nurjaman Di posisi ke 3 kali ini Ada Fabio Gotaro Di posisi ke 4 Mencoba side by side Bastian ini Manis sekali Apa yang dilakukan oleh Jajang Nurjaman Asselerasi yang sangat baik Di posisi ke 2 Kita kali ini Come on Come on Come on Jajang Nurjaman Di lab ke 5 Masih memimpin 6 ya 6 ya Toled ke 5 Masih ada 1 lab lagi Heartbreaking Hati-hati Lumayan nih game-nya Dengan Franco Morbedeli Kurang lebih 4 detik ya Kemudian Gate kita di belakang dengan Bastian ini 0,3 detik Tidak terlalu jauh Tetap fokus Hati-hati Jajang Nurjaman Pelan-pelan kita coba Mengejar Franco Morbedeli Memperbaiki jarak gap kita Antara Franco Morbedeli ya Dengan Yamaha Monster Energy Baik sekali settingan motornya Kali ini ya Kencang sekali motornya Oke Tikungan ke 5 Heartbreaking Hati-hati Jajang Nurjaman Tetap fokus Jangan sampai membuat kesalahan Lebar Apalagi sampai terjatuh Mohon doa dan dukungan ya Pemirsa untuk membalap Indonesia Jajang Nurjaman Di Gres Di GP Argentina Termas Derio Hondo Semoga kita naik podium Atau membanggakan Rakyat Indonesia Heartbreaking Masuk di tikungan ke 9 Hati-hati Jajang Nurjaman Come on Come on Come on Yang baru bergabung Jangan lupa dibantu subscribe ya Bila kalian suka dengan Video ini Karena tanpa dukungan kalian Saya bukan siapa-siapa Terima kasih Heartbreaking sedikit lebar kita Memasuki final lap Lap terakhir Posisi kedua Kita ke Monjajang Nurjaman Masih dibayang-bayangi Bastian ini Ada Fabio Cortararo Final lap Lap terakhir Semoga Jajang Nurjaman dapat mempertahankan posisi kedua ya Karena untuk mengejar Flanko Morpideli Sepertinya udah agak sulit Karena gapnya udah lumayan jauh tadi ya Sudah 4 detik lebih Karena udah lap-lap terakhir Ban kita juga udah Terkurase Komponnya Sudah haus sekali Jadi kita saat breaking harus hati-hati Karena bisa mudah saja untuk tergelincir Terjatuh Lebar Oke heartbreaking Masuk di tikungan kelima Come on Jajang Nurjaman First lap masih tercatat oleh Franco Morpideli ya Luar biasa Kencang sekali Franco Morpideli Tingungan ketujuh Heartbreaking Hati-hati Jajang Nurjaman Tetap konsentrasi 5 detik get kita Dengan Franco Morpideli Luar biasa Tikungan ke sebelas Kemon Jajang Nurjaman Ini abis ini di posisi ketiga Keempat ada Fabio Quotararo Kelima ada Jorge Martin Posisi keenam ada Polis Pargaro ya Tujuh ada Frages Obangnya Kelapan ada Mark Marquez Oke finish Di posisi kedua kita ya Nice 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 Mantap sekali Oke ini dia hasilnya ya Di final race tour Di GP Argentina Franco Morpideli di posisi pertama Kedua ada Jajang Nurjaman Ketiga ada Mane Bastian ini Kempat ada Fabio Quotararo Kelima ada Jorge Martin Yang penting kita Finish di depan Fabio Quotararo ya Nah ini dia Rider Championship Kelasemen sementara Kita masih memimpin Di posisi pertama Jajang Nurjaman Kita mengoportaking Fabio Quotararo ya Di posisi kedua ya Untuk tim Championship Masih migang oleh Yamaha dengan 100 poin Kedua ada Repsol Honda Ketiga ada LCR Honda Kempat ada Suzuki Kemudian untuk Constructor Championship Dibigang Yamaha 70 poin Kemudian ada Honda Turun kita Di posisi kedua 65 poin Beda 5 poin kita dengan Yamaha Kemudian di posisi ketiga ada Ducati Kempat ada Suzuki 5 KTM Ke 6 ada Avrilia Oke ini dia Jajang Nurjaman Kita beri aplos dulu Untuk Jajang Nurjaman Di GP Argentina Di Termas Duriondo Mendapatkan posisi kedua Mantap sekali Kita berikan selamat Untuk Jajang Nurjaman Dan rekan satu timnya ya Karena sudah bekerja keras Untuk mendapatkan hasil Seperti ini Ini pekerjaan yang luar biasa sekali Kita berikan acupan selamat Kepada Jajang Nurjaman Berserta rekan-rekan timnya Oke ini dia Penghargaan Untuk posisi 1, 2, dan 3 Posisi 1 dipinggang oleh Franco Morbedeli Dengan Yamaha Monster Energy Kedua ada CL Honda Jajang Nurjaman Pembalap Indonesia Kemudian di posisi ketiga Ada Nia Bastian ini Dengan Ducati Gresini Oke dengan demikian Rest berakhir juga Rest kali ini Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton Kita kembali lagi Di rest berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selampai jumpa Bye bye